Selamat pagi teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu di mana cache yang bisa kita hapus di aplikasi kita Klik setting atau pengaturan di hp kita, mungkin tampilan beda-beda ya, tapi pasti ada setting atau pengaturan Di sini tampilan juga mungkin beda, tapi pasti ada aplikasi, kita scroll, kita cari aplikasi Ini aplikasi yang ada di saya, ada tulisannya apps, ini saya tandain, ini kita klik Sekarang sudah muncul seperti ini, nanti mungkin di hp teman-teman berbahasa Indonesia, jadi urutan saja, urutan yang memanage atau mengatur aplikasi Ini di klik Nah, di sini akan tampil seluruh aplikasi yang ada di hp kita Seluruh aplikasi yang ada di hp kita, contohnya Saya akan menghapus cache ya, bukan data, ingat, jangan datanya tapi cache-nya Kita klik gallery Nah, di sini akan muncul seperti ini Ada pilihan untuk storage atau clear cache Ini perhatikan, di paling bawah ada pilihannya langsung clear cache Nanti kalau teman-teman nggak ada pilihan clear cache kayak gini, bisa di klik dulu di bagian storage Nah, ini ada tulisan clear cache Lalu kita klik clear cache, kita oke Cache-nya jadi 0 Tapi, gallery atau foto-foto kita masih ada Hanya yang tidak terpakai, yang dia detect tidak terpakai atau berulang, mungkin pemakaian berulang, itu akan dia buang Ini contoh yang lainnya Selain clear cache ya, eh, selain di gallery Kita contohnya Biar lebih paham Misalnya di whatsapp Ini di whatsapp Juga ada pilihannya clear Yang ini clear data, jangan pilih clear data Tapi kita klik storage Nah, nanti di sini ada pilihan clear data Ada dua Ada clear all data atau clear cache Kita nggak mau clear all data, kita clear cache Nah, ini Pilih clear cache, kita okekan Jadi 0 Seperti itu ya teman-temannya Nanti sesudahnya Kembali lagi Ke awal Terima kasih telah menonton!